Apa yang dibayangkan manusia dapat menjadi kenyataan quotes ini saya ambil dari Abraham Lincoln. Kita kembali pemirsa di segmen kedua bersama narasumber saya hari ini, Mbak Heni Sri Sundani. Mbak Heni, Mbak Sri, gara-gara anak petani cerdas jadi panggilan Mbak Sri, biar dia jadi kayak Dewi Sri terus ya. Nah, pada saat memilih teman, tahu bahwa teman itu penting sekali pada saat berada di sana. Jadi Anda benar-benar mencari teman semakin berhati-hati, mau kemana ditanya jelas, latar belakang teman dicari tahu dengan begitu jelas. Lalu sambil meneruskan kuliah, ambil akuntansi, sorry, ambil IT ya, akuntansi itu pada saat SMK. Ambil IT, lalu melanjutkan ambil ini, Bachelor of Science of Entrepreneurial Management di St. Mary University. Dan Anda lulus dengan kumlaut. Wow, luar biasa itu. Seorang TKI yang datang dari dusun, terus menjadi kumlaut, lulus di sana. Dan tentunya tidak mudah. Anda ingin, dan akhirnya sebagai angkatan pertama saat itu, teman-teman akhirnya termotivasi untuk ikut juga kuliah, tapi judulnya belakangan itu kepengen menjadi PNS dengan mendapatkan akreditasi tersebut. Kenapa pilihnya menjadi entrepreneur, entrepreneurial management, sedangkan Anda katanya tadi mau menjadi guru? Iya. Kenapa menjadi berausaha? Jadi memang waktu itu yang terpikir oleh saya adalah, saya kan sering berinteraksi dengan teman-teman, saya menjadi kontributor untuk beberapa koran di sana dan majalah. Jadi saya melihat bahwa saya ingin menjadikan cita-cita saya itu sebagai jalan bagi orang lain untuk meraih cita-citanya. Jadi bukan hanya ketika kuliah itu sudah selesai, ya sudah kuliah, yang penting bikin diri sendiri. Saya terpikir kenapa entrepreneur saat itu, karena saya melihat ketika nanti saya pulang ke Indonesia, maka saya akan kembali ke kampung halaman, di sana dusun. Dan ilmu yang paling mungkin akan sangat berguna di sana itu adalah tentang wira usaha. Karena secara keilmuan, mereka juga banyak sekali yang bahkan masih buta aksara, masih lulusan SD atau SMP, bahkan ketika saya pulang saya adalah sarjana pertama dari anak buru tani di kampung saya. Jadi kamu jadi sarjana pertama di dusun kamu, wow luar biasa. Jadi ya memang dari sana lah akhirnya saya pikirkan bahwa satu-satunya ilmu yang bisa orang dengan dia level pendidikannya rendah, tapi skill itu kan bisa diasas, kemampuan itu masih bisa ditingkatkan seperti itu. Dan supaya mereka, tujuan akhirnya adalah bagaimana mereka itu bisa mandiri. Jadi kita melihat bahwa banyak orang yang tidak sekolah atau pendidikannya rendah, bagaimana supaya dia itu bisa mandiri secara ekonomi, kayak gitu. Tapi kan belajar tentang entrepreneur, entrepreneurship gitu ya, di St. Mary, di University di Hong Kong. Tujuannya kan sebenarnya itu profit, tapi Anda tidak melihat itu untuk hanya sekedar mencari profit, tapi benefit, jelasin dong. Maksudnya apa? Kenapa bukan profit? Sedangkan kamu belajarnya bertahun-tahun tentang bagaimana mencari ilmu ekonomi ya, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi kamu merasa bahwa itu tidak terlalu penting dibandingkan dengan benefit yang kamu berikan saat ini. Iya, karena memang hidup memang perlu uang ya, tapi saya melihat bahwa ada satu hal yang memang ada satu kebahagiaan yang ingin saya kejar gitu. Bukan sekedar kalau uang mungkin hari ini kita punya 1 juta, tapi 10 bulan kemudian uang 10 juta itu kebahagiaannya akan berkurang, karena pengennya lebih dan lebih gitu, tapi ada satu kebahagiaan yang itu tidak akan pernah terdegradasi gitu, yaitu kebahagiaan ketika kita bisa berbagi kepada orang lain. Jadi dari sanalah makanya pengennya tuh wira usaha tuh bukan hanya entrepreneur biasa gitu, tapi inginnya jadi social entrepreneur, jadi bukan hanya profit orienti, tapi benefit orienti. Kamu belajarnya dari emak? Iya. Emak yang mengajarkan, dibesarkan oleh seorang nenek yang dipanggil emak, Amar Huma, ceritain bagaimana emak mengajarkan integritas, mengajarkan kejujuran, mengajarkan menjadi kamu, sehingga menjadi hari ini. Iya, sebenarnya yang dilakukan oleh emak kepada saya itu bukan mengajarkan, tapi emak itu memberikan teladan kepada saya. Memberikan contoh ya? Memberikan contoh kepada saya. Saya masih ingat ketika waktu itu pulang sekolah, saya dan teman-teman pulang mencari kayu bakar gitu, dan di rumah biasanya kami hanya makan sehari sekali, makan nasi, sisanya ya makan singkong atau makan umbi-umbian. Waktu itu di rumah biasanya emak itu hanya masak nasi itu dua comot aja gitu, satu buat emak, satu buat saya gitu. Tapi ketika saya pulang bersama teman-teman saya, sehabis mengambil kayu bakar, yang emak lakukan waktu itu saya bersama tiga teman saya, akhirnya berempat sama saya, yang emak lakukan adalah menggabungkan nasi yang dua comot itu, dan digabungkan kembali, dan dibagi menjadi empat, bukan dibagi lima gitu dengan emak. Dan malah emak bagiannya nggak ada? Malah emak memilih tidak makan nasi gitu. Dari hal-hal kecil seperti itu yang justru membuat saya tuh melihat bahwa ketika kamu punya banyak, kamu berbagi, ya emang sudah sewajarnya kamu berbagi gitu. Tapi ketika kamu hanya punya itu-itunya dan kamu berbagi orang lain, bagi saya disanalah nilai sebuah kebaikan gitu. Dan kebaikan-kebaikan seperti itulah yang selalu emak contohkan di dalam hidup saya. Emak tidak sekolah, emak buta aksara, emak secara fisik itu cacat gitu. Tapi bagi saya emak itu adalah guru yang paling sempurna gitu. Karena saya sudah bertemu dengan begitu banyak orang, saya belajar kepada begitu banyak orang dari berbagai negara. Saya datang ke Thailand, saya datang ke Manila, saya datang ke India gitu. Tapi bagi saya emak itu adalah guru yang paling sempurna yang mengajarkan saya, bukan mengajarkan, yang memberi saya satu teladan tentang bagaimana menjadi orang seharusnya gitu. Karena ternyata ada satu bahasa yang semua orang itu mengerti gitu. Ada satu ilmu, mungkin satu keteladanan yang orang itu kamu kemanapun kamu pergi, kamu akan selalu diterima gitu. Jadi orang baik gitu. Jadi orang baik. Yes. Sesederhana itu yang diajarkan oleh emak. Karena emak itu perempuan yang sangat sederhana, yang darinya saya belajar gitu, bagaimana saya bahagia dengan hal-hal sederhana. Bahagia menjadi orang yang bukan bahagia karena casingnya gitu. Kamu jangan sampai bahagia hanya karena kamu memakai baju yang branded, memakai sepatu yang harganya mahal gitu. Tapi justru lebih ke nilai-nilai yang membuat hati kita tuh tenang dan bahagia. Waktu kamu pergi ke Hong Kong, ini nilai-nilai ini yang terus kamu pertahankan? Iya. Mungkin apa ya, emak gak pernah tahu bahwa saya itu di Hong Kong tuh seperti apa, sesulit apa kehidupan yang saya jalani. Tapi nilai-nilai yang emak tanamkan semenjak saya kecil, justru yang membuat saya tuh menjadi kuat untuk melaluinya gitu. Dan mungkin doa-doa emak juga ya yang selalu menyertai saya gitu. Dan bahkan ketika saya waktu itu di Wisuda, saya telpon ke emak, saya tidak didampingin oleh keluarga saya. Gak ada yang bisa datang pada saat itu? Bukan tidak ada yang bisa, mungkin lebih ke emak dan emi sama ibu saya itu ada perempuan kampung, gak punya pasport, gak pernah pergi ke kota. Bahkan emak mungkin gak pernah keluar dari kampungnya ya. Jadi bagi saya kebahagiaan mereka tuh saudara-saudara, mungkin ketika saya bahagia mereka bahagia gitu. Jadi ketika saya telpon ke emak, saya bilang, emak neng udah jadi sarjana kayak gitu. Justru emak malah nanya gitu, sarjana itu apa gitu. Justru padahal itu adalah hari di mana saya ingin berbagi kebahagiaan gitu. Tapi emak tuh justru gak tahu gitu apa yang selama ini saya usahakan begitu keras gitu. Terus akhirnya saya jelaskan dengan bahasa yang paling sederhana kepada emak. Emak neng kalau jadi sarjana nanti bisa jadi guru, bisa ngajar anak-anak kayak gitu. Terus pertanyaan emak yang berikutnya yang membuat saya pulang ke Indonesia waktu itu. Padahal saya udah dapat tawaran beasiswa untuk lanjutin waktu itu, untuk lanjutin S2 di luar negeri. Emak nanya gitu, terus neng kapan pulang gitu. Sesederhana itu ya, dia gak peduli, eneng itu mau jadi sarjana kah, mau dapat beasiswa kah, eneng setelah ini pulang gak? Iya. Pulang gak untuk bangun bangsa? Mau ngapain di negeri orang? Iya. That's it, sederhana banget. Anda bahkan diberikan satu penghargaan yang luar biasa, 30 under 30 dari Forbes Indonesia. Tapi tahan ya, nanti di segmen ketiga. Iya. Baik, kebahagiaan adalah milik mereka yang memiliki impian dan punya keberanian untuk mewujudkannya menjadi nyata. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah segmen berikut ini.